Terkesun masih nyaksikan warabasa Cerbon. Pemisah AKH Kasus Pekerja Migran Indonesia atau PMI asal Kaupatai Indramayu Gawai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Republik Indonesia turun gunung. Tekai kemun kanggung lakukan investigasi secara langsung terkait bagaimana persoalan nimpa PMI siang masih marak terjadi dan terus berulang. Komnas HAM RI nyambangi sejumlah instansi dalam lembaga Ning Kaupatai Indramayu kaya Ning Sekretariat Serikat Puruh Migran Indonesia Cabang Indramayu yang dikesak kerasa Kejamatan Jatibarang Kaupatai Indramayu Rabu Awan. Tekai Komnas HAM KIN kanggung lakukan investigasi secara langsung di persoalan siang dihadapi para pekerja migran Indonesia khususnya Ning Kaupatai Indramayu pasalnya kasus kuun sering pisang terjadi lambar ulang. Akai kasus siang terjadi gawe Komnas HAM nyambangi Kaupatai Indramayu bahkan Ning SBMI Cabang Indramayu Ning satu tahun kini nyata sekitar kelompuluh aduan siang diterima siang PMI atau pihak keluarga. Diharapakan mengharap Komnas HAM Ning Kaupatai Indramayu Jawa Barat bisa meragatkan kasus nimpa pekerja migran Indonesia atau PMI Kaupatai Indramayu Ning luar negeri. Sudiris Madi, RCTV Indramayu Berikutnya pemisah kanggung hindari kejadian sing beli di pengenakan Serikat Buru Migran Indonesia Cabang Indramayu jaluk supaya calon pegawai migran nempu sesuai prosedur serta hindari iming-iming lantawaran calon CPMI. Ning aturan Serikat Buru Migran Indonesia Cabang Indramayu Ning desa kerasa Kaupatai Indramayu menempatan atau mengurusi dokumentasi lewat pemerintah desa atau Ning LTSA. Kanggung hindari anai kejadian sing beli di pengenakan CPMI kudu waspada tawaran sejumlah calon PMI. Pasalnya mereka duduk cuma nawarakan iming-iming duwit fee landlocker luar negeri tapi mampu mengurus dokumen sampai sering terjadi pemalsuan dokumen. Sampai sekin, akai kasus yang dialami PMI asal Indramayu lantaran beli 60 izin sesuai prosedur. Sudah dirasmadi RCTV Indramayu